Nah, motor ini udah lumayan kenceng ya, speednya bisa sampai 70 km perjalanan. Meskipun aktualnya gue pernah coba di jalanan lurus di Tanah Gonda, itu speednya nyampe di 60 km perjalanan. Waktu itu sih belum mentok sih, jadi masih ada jarak yang masih bisa ditempuh, tapi terhalang sama ada beberapa motor yang menghalangi lalu lintas gue sehingga gak bisa menembus di 70 km. Tapi, let's say 65 km perjalanan itu udah lebih banget banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel Arifat Seja. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jangan lupa selalu terhindar dari penularan virus corona agilitiga. Kan, menggantung lain yang bisa segera melaruh dari pandemi yang menjadi pandemi ya. Oke, di kesempatan kali ini, karena udah ada di samping kita nih, di sebelah gue nih ada sebuah motor listrik yang akan gue perkenalkan ke kalian, yaitu motor listrik Isigo Lindo. Nah, sesuai dengan permintaan dan listrik lain dari beberapa orang, bahwa gue diminta kenapa sih alasannya milih motor listrik. Dan kenapa milih motor listriknya merek Isigo Lindo. Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas alasan kenapa gue membeli motor listrik Isigo Lindo. Tapi sebelum itu, tak ada salahnya nih. Teman-teman nonton video-video sebelumnya. Ini video waktu kita melakukan preview listrikasi si motor listrik Isigo Lindo. Ya, linknya ada di sini. Yang kedua juga teman-teman bisa nonton bahwa Isigo ini juga ada kendala teknis sedikit, dan bagaimana respon atas layanan purna jual dari pihak Isigo sendiri. Nah, itu gue juga udah bikin videonya, linknya bisa ditonton di sini. Oke, langsung aja. Karena saat ini kita lagi di segmen urba unboxing dan review barang-barang bermanfaat. Check it out! Oke, setelah nonton video-video sebelumnya, langsung aja biar gak berpanjang lebar, gue akan memberikan alasan kenapa sih gue membeli motor listrik Isigo Lindo. Pertama, gue bagi dalam dua bagian ya. Kenapa sih gue membeli motor listrik? Oke, di dasari pada kebutuhan, butuhnya alat transportasi untuk sehari-hari, tadinya gue udah mau beli motor metik yang standar lah ya, yang biasa, yang bensin, dan kebetulan saat itu lagi mau rilis, atau sudah rilis Yamaha Fazio, meskipun masih inden. Karena masih inden, akhirnya punya waktu berpikir-pikir. Setelah dipikir-pikir, kayaknya kalau gue beli motor metik biasa, yang bensin, gak ada bedanya sama motor metik sebelumnya. Jadi gak punya experience baru, akhirnya gue putuskan beli motor listrik. Alasan niat, itu pertama tadi, perlu experience baru. Yang kedua, motor listrik, udah di beberapa review, motor listrik itu selalu lebih hemat energi alias hemat dalam operasional bulanannya. Yang ketiga, karena dia gak ada suara, gak ada polusi, udah pasti dia selamat hidungan. Yang keempat, perawatan yang mudah. Kadang-kadang hal yang menjengkelkan dari motor bensin ya, itu kita perlu mengeluarkan waktu tiap bulan atau tiap dua bulan sekali, untuk pergi ke bekel, untuk melakukan servis perawatan rutin atau tune up. Nah, itu kadang-kadang kantri, panas-panas, itu kadang-kadang bikin kita malas. Nah, enaknya punya motor listrik, kita gak perlu melakukan perawatan rutin yang harus kebegahan. Cukup sih, kebegahan. Nah, yang terakhir alasannya, ini cocok digunakan untuk selain hari. Ya, itu alasan kenapa gue memilih motor listrik. Oke, sekarang kita masuk ke part bagian gue ya. Yang lebih spesifik, kenapa sih gue memilih motor Isigo 5 dibanding merek lain. Terus sekarang gue terinspirasi dari salah seorang YouTuber yang punya motor listrik merek Isigo 2. Waktu itu gue udah mau menjatuhkan pilihan ke Isigo 2, tapi ternyata denger kabar Isigo akan melancang galamok kedekat Isigo 5. Nah, kalau gue suka dengan pengalaman baru, user experience baru, makanya gue memilih Isigo 5 untuk jadi pilihan yang lain. Ditambah juga dengan pertimbangan hal-hal lainnya. Yang pertama, motor ini secara fisik bentuknya udah motor banget. Ya, udah motor banget. Beda sama Isigo 2 atau mereknya apa lain, seperti pedal listrik atau mereknya lainnya. Itu udah, ya, bentuknya gak terlalu motor. Kalau ini kan udah motor banget. Jadi kalau di jalan, gak terlalu memindah atensi atau perhatian penggara lalu. Wah, ini motor apa lain, sebagainya. Karena miripnya sudah memindahkan juga seperti motor listrik, metik biasa. Nah, yang kedua, budget lagi-lagi di harga. Terjadi gue ceritain, awalnya gue sebenarnya pengen menyenang motor bensin, ya, maaf, artinya budgetnya dipisaran 20 jutaan. Jadi, gue list lah motor listrik yang masuk ke dalam baju tersebut. Jadi otomatis segesit lewat, karena 28 jutaan. United T3.800 lewat, karena harganya 20 jutaan. Jadi ada tiga yang masukkan di dapunnya. Pertama, VRQ1, terus Isigo yang harganya 20 jutaan. Lalu ada Isigo 5 ini, harganya 15,5 jutaan. Lalu ada Lui Infly, yang harganya di pisaran, 10-11 juta, kalau gak salah. Nah, gue gak milih VRQ1, karena ternyata speknya gak terlalu jauh beda, gitu. Bahkan beberapa spek positifnya ada di Isigo 5, tapi harganya lebih mahal. Sementara Lui Infly, dia sistem baterainya masih hal-hal yang belum jadi kelebihan yang mau gue cari. Nanti gue ceritain kenapa kelebihan, sistem baterainya. Nah, itu dia. Itu alasan, alasan gue kenapa memilih Isigo 5 ini. Secara budget yang kedua. Nah, yang selanjutnya, alasan kenapa gue memilih motor Isigo 5 ini, itu ada di mesinnya. Mesinnya dia sudah BLDC 1000W. Yang sudah tanpa V-belt ataupun rantai. Ada beberapa motor listrik, atau sebuah listrik, yang masih menggunakan sistem V-belt atau balik. Sehingga efisiensinya berkurang. Nah, ini dia dinamanya langsung sebagai penggerak rata belakang. Jadi, efisiensinya sangat bagus. Jadi, itu alasan gue kenapa memilih Isigo 5 ini. Alasan selanjutnya, ada di baterainya. Ya, ada di baterainya. Kenapa? Baterainya sebelumnya, Isigo memakai sistem sewa. Nah, Isigo 5 ini, sistemnya sudah bukan sistem sewa lagi. Sistemnya sudah hak milih, sehingga konsumen sepenuhnya memiliki baterainya. Memang sih, harganya tentu jauh lebih mahal. Karena harga baterainya sendiri ada di kisaran 5,7 jutaan. Tergantung jenis sama kapasitasnya. Nah, karena ini sudah hak milih, jadi sepenuhnya gue nggak perlu direpotkan lagi urusan sewa. Ada beberapa motor listrik yang punya sistem berbeda. Misalnya, sistem baterainya itu sistem top-up. Dia nggak sewa, tapi top-up sesuai penggunaan. Nah, itu merepotkan juga. Ya, gue nggak ngerasa memiliki sepenuhnya aja, karena ketika pengen jalan harus top-up. Dimana itu pasti akan meningkatkan geoperasi. Yang ketiga, ada juga sistem baterai yang pakai swap. Kita juga langganan tiap bulan, kalau kita mau pakai, sistemnya di-swap, ditukar di beberapa poin. Nah, itu cukup merepotkan. Karena ketika kita baterai habis di rumah, itu nggak bisa di-charge sendiri. Harus pergi ke poin-poin yang kita bisa swap baterainya. Nah, kalau ini, kita bisa charge sendiri di rumah, apalagi kita nggak per-charge, yang kinerjanya lumayan bagus, sehingga mempercepat proses pengecasan. Nah, alasan selanjutnya masih terkait dengan baterai. Pertama, di baterai ini kan, kalau di motor listrik ini, elemen penting ya. Nah, salah satu elemen pentingnya adalah kapasitas baterai. Sama dengan handphone, yang kita kalau mau memilih handphone, pasti yang menjadi pertimbangan salah satunya baterai. Semakin besar baterai, semakin nyaman kita, karena nggak sering charge. Seperti itu juga di motor listrik. Nah, gue berusaha mencari kapasitas baterai yang agak besar. Dibanding para pesaingnya, rata-rata motor listrik itu kapasitas baterainya hanya 20Ah. Nah, ketika gue baca brosurnya atau detail dari dealer, isi gue akan ngerilis, isi gue 5 dengan kapasitas baterai 30Ah. dan ini sudah jauh lebih besar dibanding isi gue 2 dan juga motor listrik lainnya. Sehingga, ini jadi nilai plus banget gue untuk meminang isi gue 5 ini. Meskipun, ternyata ketika unitnya datang, gue cek di baterainya, tertulis, terkonfirmasi baterainya bukan 30Ah. Melainkan 27Ah. Berkurang sih dan ekspektasi gue, tapi paling enggak ini masih lebih besar dibanding motor listrik lain atau si kakaknya dari isi bodega ini. Ya, masih better, meskipun ada sedikit kecewa antara detail spesifikasi dari dealer sama ketika datang, ternyata spesifikasi agak turun sedikit. Nah, kenapa kapasitas baterai penting? Ternyata ini berpengaruh kepada jarak tempuh. Nah, jarak tempuh ini yang juga jadi pertimbang kita. Kita enggak mau doang punya motor listrik yang jarak tempuhnya pendek, sehingga baru dipakai berapa kilometer sudah harus sering charge. Nah, karena kapasitas baterainya ini besar, jarak tempuhnya jadi lumayan besar. diklaimnya sih ya, untuk pemakaian normal harian di lalu lintas pada umumnya, ini bisa diklaim sampai 80 kilometer jarak tempuhnya. Meskipun, kalau hitung-hitungan gue yang sudah pakai, ini ada di kisaran 65an sampai 70 kilometer ya. Kalau penggunanya itu bisa menggunakan secara hemat ya. Tapi kalau ya biasa-biasa aja, masih ada di kisaran 60 kilometer lah. Karena gue sempat menggunakan baterai, itu 20 kilometer baterainya habis kurang lebih sepertiga. Sehingga kalau habis semua bisa 60 kilometer. Itu udah jauh lebih baik ya. 60 kilometer kayaknya dari jangka ini lumayan jauh. Nah, selain itu, baterai juga menjadi elemen penting di motor listrik ini karena harganya mahal juga perawatannya yang enggak bisa. Enggak bisa, gampang gitu. Artinya kalau baterai sudah rusak, otomatis harus dikali baru. Nah, baterai ishigo ini itu sudah menggunakan baterai ishigo dengan teknologi yang terbaru yaitu Lite PO4. Nah, ini membuat baterai motor listrik ini jadi umumnya lebih panjang. Nah, itu kira-kira mudah-mudahan sih baterainya lebih awet dibanding baterai-baterai motor listrik lainnya ya. Yang meskipun ya mungkin bisa jadi kita sekali lagi tekan penggunanya ya. tapi secara spesifikasi baterai ini sudah jauh lebih advance dan diharapkan lebih panjang umurnya. Nah, terkait mesin sendiri itu yang mesin di LDC 1000-an itu diklaim mampu sampai dengan kecepatan 70 km per jam. Nah, itu juga jadi salah satu pertimbangan. Ya, kita kan juga enggak ingin punya motor listrik yang jalan terlalu pelan gitu. sehingga kalau mau kemana-mana jadi lambat atau apa. Nah, motor ini udah lumayan kenceng ya. Speednya bisa sampai 70 km per jam. Meskipun aktualnya gue pernah coba di jalanan lurus di Tengar Gonda itu speednya sampai di 60 km per jam. Waktu itu sih belum mentok sih. Jadi masih ada jarak yang masih bisa ditemukan tapi terhalang sama ada beberapa motor yang menghalangi lalu lintas gue sehingga enggak bisa menembus di 70 km. Tapi let's say 65 km per jam itu udah oke banget dong. Alasan selanjutnya masih tetap terkait dengan baterai dong. Kalau misalnya baterainya cepat habis ya yang diandalkan adalah charger-nya. Nah, yang gue senang ketika gue beli ini dapet surprise ya. baterai yang gue terima termasuk baterai dengan kapasitas fast charging yaitu 54V 9A. Jadi ada di kisaran 486 Watt ya. Jadi kalau gue mau nge-charge dalam keadaan kosong sampai full itu cuma butuh 3 jam. Ini pernah gue coba waktu gue nge-charge ketika baterai sudah digunakan seperti enggak gue charge cuma sejam. Jadi sehingga kalau habis penuh gue charge paling sekitar 3 jam. Jadi ini cukup praktis buat kita para pengguna harian misalnya pergi ke satu tempat terus baterai udah hilang setengah ya kita tutup charge satu setengah jam itu udah puluh lagi udah siap pergi lagi 60 km. Jadi cukup nyaman. Nah, hal selanjutnya yang jadi pertimbangan gue adalah fitur canggihnya dari keyless remote-nya itu sendiri ya. Jadi gue enggak gue bisa menggunakan motor tanpa harus dicolokkan tidak akan kuncinya tapi cukup dengan keyless. Nah, ini lumayan cukup praktis meskipun ya penggunaan sehari dari enggak terlalu berasa sih manfaatnya tapi paling enggak ini menandakan bahwa ini ada advance teknologi yang diterapkan di sepeda motor listrik. Nah, itu hal-hal yang jadi pertimbangan gue kenapa gue menggunakan motor listrik wapil khusus motor listrik IC25 ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi pertimbangan kalian ketika kalian mau menimang motor listrik produk khususnya IC25 ini. Ya, jadi sekali lagi disclaimer semua semua alasan gue itu disesuaikan dengan kebutuhan gue sendiri ya. Bisa jadi teman-teman punya alasan yang berbeda atau kebutuhan yang berbeda sehingga memilih merk lain atau motor lain. Misalnya budgetnya lebih tinggi atau perlunya yang lebih kencang dan sebagainya itu kembali disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya informasi bermanfaat ini bisa disebarluaskan sebermanfaat-bermanfaat. Masih di nonton, selamat menikmati. Terima kasih telah menonton. Silahkan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum. Dadah.